Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh senior Tentara Nasional Indonesia di kantor Kementerian Pertahanan pada hari Senin lalu. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Ansar menyebutkan pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta masukkan para tokoh soal lingkungan strategis terkini. Daniel menjelaskan pemirsa sejumlah tokoh senior yang hadir diantaranya mantan Kepala BIN, Jendral TNI Purnawirawan, A.M. Hendro Priyono, Menhan ke-22, Jendral TNI Purnawirawan, Agum Gumelar, dan mantan Panglima TNI, Jendral TNI Purnawirawan, Enriyarto Nosutarto. Masukan dari para tokoh dirasa penting, guna memperbaiki dan memperkuat strategi pertahanan nasional. Beliau diundang untuk didengar masukan-masukannya terkait dengan lingkungan strategis pada saat ini, kemudian pandangan-pandangan beliau terkait dengan kondisi pertahanan kita pada saat ini, dan juga strategi-strategi apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Jadi masukan-masukan dari beliau-beliau sangat berguna dan bermanfaat untuk memperkuat pertahanan kita, dan juga untuk merumuskan beberapa strategi pertahanan nasional dan produk-produk pertahanan nasional yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Pertahanan. Pemirsa, apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu? Langsung saja kita tanyakan kepada mantan Panglima TNI, Enriyarto Nosutarto, dan juga pakar pertahanan, Bapak Rizal Dharma Putra. Pak Enriyarto, kami ingin tahu kemarin Bapak yang juga ikut pertemuan bersama dengan Prabowo Subianto. Apa saja sebenarnya yang dibahas, Pak? Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan kira-kira memerlukan beberapa masukan dari kami-kami para senior yang pernah berkiprahlah begitu di dalam masalah pertahanan negara. Jadi memang kita di sana Pak Prabowo menjelaskan terkait dengan strategi pertahanan yang sedang dalam proses pembuatan, lalu kita diberi kesempatan untuk memberi masukan. Banyak hal, jadi kita tentu dalam kita memproses suatu rencana strategi pertahanan itu, utamanya adalah bagaimana kita mampu menganalisa situasi global, lingkungan strategis lah ya, lalu regional, lalu secara nasional sendiri seperti apa, lalu hal-hal yang terkait masalah kita sendiri di dalam negeri maupun yang terkait dengan negara luar, itu seperti apa begitu. Jadi masing-masing para senior ini diminta pendapatnya. Demikian. Ya, apa kira-kira pendapat yang pada saat itu disampaikan oleh para senior, Pak, secara garis besarnya apa saja, Pak? Ya, kan kita sendiri punya beberapa permasalahan yang saat ini tengah berkembang ya, seperti kasus Aceh misalnya, beberapa waktu yang lalu, ada kesalahpahaman terkait dengan masalah perjanjian Helsinki, di mana ada orang membawa bendera GAMP lalu dipermasalahkan oleh polisi dan sebagainya, itu sayangnya memberi masukan bahwa apa yang sudah kita capai pada perjanjian Helsinki itu, tidaknya merupakan betul-betul harus kita gunakan untuk bisa berguna bagi masyarakat Aceh, bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang sudah sekian tahun lamanya, berada pada situasi yang tidak berketentuan, karena banyaknya kelompok-kelompok yang ingin melepaskan Aceh dari negara kesatuan Republik Indonesia, dimulai dari tahun awal-awal kita merdeka, sampai dengan terakhir, dengan ditandatangani persetujuan Helsinki, tidaknya ada masalah-masalah kecil terkait dengan bagaimana menginterpetasikan, terkait dengan isi perjanjian Helsinki ini, itu jangan sampai kemudian berdampak kepada masyarakat yang tengah menikmati suatu situasi yang aman, damai, bagaimana mereka merasa aman, anaknya pergi bersekolah, suaminya pergi untuk bekerja, istrinya pergi ke pasar, tidak ada yang harus merasa terancam, artinya merasa ketat khawatir bahwa mereka itu akan terancam. Nah, Aceh sekarang sudah menatap suatu kehidupan yang baru, di mana mereka sudah berada pada posisi yang sangat bagus, untuk kemudian masyarakatnya bisa merasakan bagaimana kehidupan yang wajar secara normal, tanpa ada rasa kekuatiran, rasa takut, maka hendaknya ini kita pelihara, kita gunakan sebagai momentum untuk bagaimana Aceh ke depan semakin aman, semakin maju, jangan hanya, jangan dirusak oleh hanya sekedar kesalahpahaman, ketidakjelasan, karena itu memang perlu ada petunjuk pelaksanaan ya dari perjanjian Helsinki ini, terkait hal-hal yang masih belum terdapat kesepakatan antara pihak PIMPROF Aceh, masyarakat Aceh dengan pemerintah, itu dibuat satu petunjuk pelaksanaan di lapangannya seperti apa, agar kemudian di lapangan itu tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan kemudian munculnya sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat dan mereka kembali tercekam. Lalu ada kasus Natuna, kasus Tambala, dan kasus-kasus yang lain yang saat ini tengah kita hadapi, Papua misalnya, itu kami semua juga memberi masukan terkait bagaimana hubungan kita dengan dunia internasional, begitu Mbak. Baik Pak Entretor, kami juga ingin meminta pandangan dari Mas Rizal Dharma mengenai berbagai persoalan mulai dari Aceh Singkil, kemudian Natuna, juga tadi yang dibahas pertemuan para Purnawirawan dengan Menhan ini. Sesaat lagi Mas Rizal, hanya di Kabar Petang Pemirsa.